What's up, basketball fans? Welcome back to Trash Talk. Balik lagi bersama Goro Kipadila, dan sekarang ini hari yang luar biasa nih. Penantian 2 tahun, akhirnya diundang juga sama orang di sebelah. Dan sekarang gue palakin untuk bikin konten juga sama gue. The legend, pembasket sombong, Danny Sumarco. Dan, apa kabar? Wah, disini ada penonton ya? Ada 3.500.000 orang ya? Gue belum pernah nih ya. Jangan panggil gue legend lah. Gue gak suka panggil legend. Panggil Kodensue. Gue gak tau kenapa gue gak suka itu nama legend itu. Seriusan? Serius, gue dari rumah suka. Orang mengenal lu sama legend basket? Iya, terima kasih banyak. Tapi gue ngerasa, enggak sih. Menurut gue enggak sih. Gue main basket, bukan itu sih. Tapi pertama, gue mau bilang thank you dulu. Udah diundang ke acara lo. Dan juga lo udah mau peluangan waktu. Untuk diinterview sedikit. Akhirnya lo bisa dapetin gue ya. Waktu lagi baru mulai pandemi lo inget gak sih? Kita sering lagi IG live juga bareng. Akhirnya bisa bareng kan sebelah-sebelahan. Hai, Facebook channel Kipadila. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oh, thank you. Dan, kalau Danny? Yo. Gue kenal lu 22 tahun. 22 tahun bro? Sesuai dengan nomor nunggu gue. Bener, bener. Pas banget. Dan gue udah kenal lu, udah liat lu dari muda. Dan ini sebenernya gue acara bikin namanya trash talk. Trash talk, iya. Karena tuh anak-anak basket sekarang tuh malu-malu kadang-kadang trash talk. Gak ada yang berani kayaknya takut diomini senior. Kok jaman lu? Kok jaman lu, lu suka trash talk gak? Suka lah. Lu kan lu tau sendiri ya. Dulu gue trash talk. Semua gue trash talk. Pelatih gue gue trash talk. Sampai gue dikeluarin. Gila juga. Boss gue gue trash talk. Kok Kim Hong. Waduh. Iya. Pemain mah gak usah tanya ya. Sampai gue dibenci. Sampai gue pernah hampir mau di boycott. What's that? Ya dan emang tuh, itu salah satu apa ya. Salah satu bagian kayak tradisi lah. Part of basketball. Unwritten rules-nya lah ibaratnya kayak gitu. Kan Jordan juga trash talker. Terus juga Kobe Bryant. Tapi gak tau kenapa ya. Semua rata-rata pemain-pemain yang punya nama besar. Bukan hanya punya nama besar. Yang emang fighting spiritnya gede. Gak tau kenapa emang arogansinya cukup berasa sih. Di trash talk itulah mereka kayak perang mental. Sebenernya trash talk itu kan kayak perang mental kan. Cuma kadang-kadang kalo kita. Orang lain liat. Bisa dikesannya sombong, arogan. Padahal memang iya sih. Tapi netizen begitu. Kalo netizen lu mau kayak pemain yang ekspresif dikit aja kayak. Iya. Kecil-kecil panggil banget lu. Sekarang ya. Sekarang. Karena kan social media. Dulu biasa sih. Dulu sih biasa. Hal-hal kayak begitu biasa guys. Wah banyak sih kalo mereka nonton Faisal dulu sih. Oh gitu. Itu namanya Faisal guys. Dia gak ngomong aja mukanya udah trash talk. Mukanya udah trash talk bro. Faisal kalo nontonnya masih ketawa. Tapi sesuai sama skillnya. Jago. Sesuai. Dan dia mentalnya salah satu yang menurut gue mentalnya tuh paling adu high. Pada saat pertandingan lagi sengit-sengitnya. Biasanya kan sengit gitu. Kejar-kejaran point mental jatuh. Faisal dagu naik. Gini dia. Asik terbakan. Masuk. Oh iya selalu. Susah lu cari point guard kayak gitu. Susah. Faisal termasuk. Ya kalo itu boleh lah Faisal spesial itu. Sekarang kita ngomongin tentang Aspak dulu deh. Ya. Ingat gak tahun 2003. Ini jersinya lu pake kali 2003-nya. Sekian aja nih buat lu. Ya. 2003 itu Aspak dream team. Ya. Saya sebutin semua itu. Alibu Dimansyah. Gepeng. Denny Sumargo. Mario Usang baru dateng dari Amerika. Mas Inal. Mas Suko. Siapa lagi. Ada Saud. Saud Lombong Johnson. Rico Antono. Andi Bata. Itu dulu. Apa bisa lu inget dari. Itu dilatih bong Ramos juga. Dhani Harahap. Iya. Gila rame banget kan. Mbot. 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 Dimas mbot. Antoni Gunawan. Apa yang bisa lu inget dari tim itu. Dan itu ego nya gimana ya. Iya sebenernya sih kalo dibilang ego sih. Ego nya luar biasa ya. Tapi. Tangannya Cecep Firmansyah dulu pelatih kita tuh. Cukup sangat. Apa ya. Magical. Kalo istilah gue. Dia bisa ngeramu kita semua. Sehingga akhirnya. Kita semua tuh bisa nyatu. Walaupun pastinya. Ego itu tetep ada lah. Di dalam. Gue pemain muda saat itu. Tapi dia bisa ngerangkul gue. Dia bisa ngarahin gue. Walaupun sifat gue keras tapi. Gue jelek ya istilahnya. Tapi. Kang Cecep tuh. Kang Cecep. 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 Cecep ini dong Ruhian. Apa. Kang Cecep Firmansyah tuh. Dia bisa. Menempatkan dirinya. Sesuai dengan posisi menurut gue ya. Itu yang gue alami. Gue gak tau kalo orang lain. Terus dia bisa membuat ego kita tuh. Eee. Bisa dipinggirin sedikit. Nyatuin kita di tengah lapangan. Dia berani untuk ngambil tindakan yang cukup tegas. Bahkan keras. Untuk beberapa pemain yang menurut dia. Menolak. Aturan dia. Tapi. Dia juga cukup memberikan peluang buat kita. Terutama pemain muda. Kalo lu emang. Pantes. Lu pantes. Nah itu tuh yang gue suka pelatih kayak gitu ya. Dan dia juga masih punya pendekatan. Yang menurut gue pendekatan personal. Tidak banyak pelatih yang mau meluangkan waktu. Untuk melakukan pendekatan personal. Iya sih. Tapi Kak Cecep dia mau. Karena gue ngalamin. Gue gak tau kayak yang lain. Dia mau gitu. Dan itu kan pemain bertaburan. Seperti yang lu bilang tadi. Iya lah. Untuk bisa juara 4 kali aja. Itu buat gue udah 1 magical moment. Straight loh. Eee. Quadruple ya. Quadruple. Quadruple gitu loh. Dan. Ya sulit lagi lah. Dapet momen kayak gitu kan. Berturut-turut. Sulit banget. Sulit. Dan yang ngerasain tuh bokap gue. Gue gak ngerasain. Karena gue udah diambil. Bapaknya. Iya. Bapak gue nontonin itu. Ngikutin terus jaman itu. Bapaknya dipikir jurnalis dulu. Karena suka foto-foto basket di lapangan. Hampir semua pemain basket terkenal. Pernah ada di lensanya bapaknya. Tapi bukan jurnalis. Bukan. Hobi aja. Semang hobi. Pada nyangkain semua fotografer. Iya. Bukan. Bapaknya tuh orang kaya. Yang hobinya foto. Amin. Amin. Tapi. Mario Usang. Mari datang tahun 2003. 2002. First impression lu apa? Dia gak bisa dijaga loh. Mario Usang ya. Eh ini aman ya. Aman. Bukan ini kan. Bukan Ajan kan. Aman ya. Ajan. Kita break dulu kali ya. Break dulu sebentar ya. Kita berhenti dari Mario ya. Mario Usang pertama kali mendarat di Indonesia. Membuka keran untuk Indonesia. Americans datang kesini. First impression lu tentang Mario Usang. Tough guy. Ehm. Skillful. Ehm. Confused. Confused. Kenapa? Confusednya kelihatan. Ya namanya juga. Dia gak lindo kan. Terus. Don't know. Don't know. Where. Dia harus gimana. Ngapain gitu. Kelihatan kan. Ehm. Nice guy. Menurut gue Mario tuh tipikal orang yang ramah. Oke. Sama siapapun dia ramah. Cuman waktu itu kita sempet ribut. Oke. Itu yang gue bingung. Waktu itu. Pas kita lagi. Persiapan tim nasional. Waktu itu lagi nge-gym. Terus. Maaf ya Mario ya cerita-cerita aja. Eh. Jadi dia lagi ngeliat mukanya di kaca. Karena kan. Dia kan mungkin karena ganti weather. Ganti cuaca. Oke. Dia lagi banyak. Ehm. Jerawat. Jadi dia kayak ngeliatin mukanya gitu. Terus gue. Gue cuman ngomong kayak. Mulai jerawatan ya roh ya disini. Dan. Gak berusaha mengintimidasi. Tiba-tiba dia marah tuh. Oh damn. Marah terus ngajakin gue ribut. Dan. Akhirnya jadi ribut kan. Abis itu 2 tahun kemudian. Ada satu momen kita lagi bareng. And we talk about it. Oke. And the funny thing is. Mario say sorry waktu itu. Oh oke. That's good. Dan sorry then. Gue waktu itu. Bad impression about you. Gue bilang kenapa yo. Karena kan gue gak nganggep itu suatu hal yang gimana banget. Tapi mungkin dia ngerasa. Gak enak ya. Karena waktu itu gue udah denger banyak hal buruk tentang lo. And suddenly di kepala gue itu. Apapun yang lo lakukan. Itu udah buruk aja. Salah gue. Salah. Dan gue bilang. Oh ya itu wajar ya. Gue bilang. Gue di basket. Ehm. A lot of people. Ehm. Don't really like. Gue bilang. Dan I realize that gitu. Kenapa dia menurut lo. Karena. Gue tuh gak suka bahasa bahasi. Attitude gue juga. Sebenernya kalau attitude latihan gue mah. Bagus lah. Cuman. Di luar lapangan tuh gue gak suka. Banyak. Like. Doing this. Ya. Orang umumnya ya mungkin. Try to please. Ya. Ini gak cocok mungkin. Tapi. Gue gak bisa nyalain orang. Gue bilang. We live in Indonesia. Dan kulturnya kayak begitu. Itu. The problem is. I don't adapt with that kind of stuff gitu. Yes. I don't. Pointing people. I pointing myself. That's why. Gue banyak melakukan. Pembaharuan. Dari cara pola pikir dan sikap. Gue bilang gitu. Oh. I see. That's why gue ngerasa waktu itu. Lu kok kayaknya. Public enemy banget ya. Gue bilang. Lu gak perlu ngerasa. Itu sudah. Personal brandingnya emang gitu ya. Makanya cocok jadi pem basket sombong. Betul banget. Tapi ngomongin. Work ethic. Ngomongin attitude lu ya. Gue udah witness sendiri lah. Lu kayak extra worknya banyak banget. Kayak dari jam pagi. Lu udah suka latihan sendiri. Tapi gue pengen tau nih cerita dari bokap gue. Iya. Cerita bokap gue waktu dulu. Bokap lu cerita gue. Iya. Ke gue. Gue waktu masih di Amerika kan. Waktu aspak lawan Yonse. Kalau gue gak tau lu. Oh iya. Lawan Yonse. Ingat gue Yonse. Itu gila keren. Lu jaman dulu. Universitas Top Korea kesini lu. Iya kesini. Lawan tim profesional kita. Lawan aspak. Kata bokap gue. Tangan lu waktu itu masih di Gips. Iya iya iya. Masih di Gips dan itu belum sembuh katanya. Belum sembuh. Dan itu lu potong. Biar lu bisa main. Iya. Gak gak. Gak salah. Gimana? Jadi infonya gini. Waktu lawan Yonse itu. Di finalnya kalau gue gak salah lah. Pokoknya. Pokoknya. Lagi high game. Kita main di. Senayan Hall A. Iya Senayan Hall A. Itu gue lompat. Tinggi banget. Pantat gue. Itu di kepalanya. Power forward nya Yonse. Yang tingginya 195. Dan dia tuh kaget ngeliat gue. Lompatnya tinggi banget. Tinggi banget. Dia nyenggol kayaknya. Gue jatuhnya miring. Tangan gue duluan sama kepala gue. Langsung ke lantai bro. Jadi waktu itu pilihan gue. Gak mungkin gue kasih kepala gue lah. Gue kasih tangan gue. Ini. Keputer. Ya cepet banget kan. Begitu gue jatuh di bawah. Gue angkat gitu. Ini jatuh bro ke belakang. Gak lepas tuh ya. Lepas bro. Gue kaget kan. Nah. Akhirnya. Dokter dateng. Terus. Semua dateng. Terus gue bilang. Mundur semuanya. Gue bilang. Gue angkat gini. Set. Bawa gue ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Langsung. Nah. Gue mau main lagi. Langsung saat itu. Saat itu mau main lagi. Tapi karena tidak bisa main. Ya sudah. Tapi segitunya gue dulu. Bandel lah. Belum sampai. Kata dokter. Tiga bulan gue sembuh. Baru berapa minggu. Dua mingguan itu. Gue potong. Itu. Gue dengar ceritanya. Gue pergi latihan sendiri. Untuk pertandingan. Yang akan. Sebentar lagi. Kita jalani. Jadi gue gak mau miss. Every game. I see. Makanya. Gue ngelakuin itu. Kenapa. Karena gue tau. Momen gue di basket. Eee. Akan berlalu. I see. Gue tidak pengen. Punya regret. My own regret. Gue akan bertanding. Every game. Walaupun tangan gue lepas. Sekalipun. I will fight. Every game. Nah ini sebenarnya karakter yang bagus. Tapi kadang-kadang jeleknya adalah. Gak tau batasan. Nah itu jeleknya gitu loh. Yang impact me. Sekitar 6 bulan kemudian. Sister city. Sister city. Gue lompat tinggi. Buat jatuhnya miring. Tangan kanan gue harusnya bisa. Step. Gini. Supaya landingnya aman. Gue takut. Gue tarik gini. ACL. Lutut kiri. Putus. Tang. Istirahat 1 tahun. Istirahat 1 tahun tuh ya. Dan. Itu bad moment. Dimana semua orang udah. Melihat gue ya udah. You're done. Karena semua yang kena ACL. Jaman itu. Jarang ada yang bisa comeback. Dan. Orang-orang yang gak seneng sama gue. Ya pasti happy lah. Belum sejanggi sekarang kali mungkin. Belum sejanggi sekarang gitu. Setahun pasti udah beres lah. Iya beda. Jaman dulu kan. Ya gue termasuk orang yang. Ikut hadir sebagai pelopor. Era dimana. Walaupun lu kena ACL. Masih bisa comeback. Ada Wahyu juga saat itu. Ada banyak lah akhirnya. Gitu dan. Saat itu gue. Satu tahun di Filipina. Iya. Ingat disana ya biasanya ya. No clue. Eh. Pagi. Ke. Ke kapel. Praying. Habis itu gue. Work hard. Bend my knee. Iya. Try to walk properly. Malem. Nonton striptis. Ada Wahyu. Selembulan pak. Jangan dicontoh guys. Hehehe. Hehehe. Tapi that being realistis aja gue jalanin gitu kan. Tapi memang. Ini satu. Gue pertama kali keluar malem. Hehehe. Dia jakin. Dia jakin gue. Dijemput sampe dirumah. Biar lu belajar lah kehidupan Jakarta. Tapi gue belajar lah. Tapi gue belajar lah lu. Maksudnya. Biar ntar gak salah langkah lah. Mobil Mercy lu dulu tuh gue ikut tuh. Hehehe. Dijemput sama dia lah pokoknya. Hehehe. Dek Amerika pun di imigrasi gue. Lo jemput imigrasi. Keluar-keluar lu inget kayak gila. Gila. Keluar jam jam 3 pagi. Gila tuh. Hehehe. Ada jamannya lah. Ada jamannya lah ya. Tapi. Tapi. Masih kan lu pindah ke SM. SM lu tau itu mesti berbuyutannya. Aspak. Mungkin cuma lu sama Anthony Gunawan kayak. Yang berani melakukan hal tersebut. Dalam sepanjang sejarah gitu. Gue pelopor. Lu pelopornya mungkin nah. Anthony terima enaknya itu kampret. Hehehe. Nah itu lu bayangnya gak sih. Akhirnya di dunia social media ya. Misalkan lu kan belum ada social media. Lu bayangnya itu DM lu. Isinya mungkin seancaman pembunuhan kali. Kalau ada sosmed. Instagram dulu. Nah kalau dulu. Apakah ada kayak dampaknya gitu gak sih. Pas lu pindah dari aspek SM. Oh ada bro. Ada. Tapi. Mungkin karena belum ada sosmed. Jadi dampaknya gak sekeras sekarang gitu. Pertama. Gue ribut besar sama Pak Irawan Haryono. Bos gue. Kak Momon. Kak Momon iya. Kak Cece waktu itu gak ikut campur sih. Terus. Pemain. Terus. Sampai gue dipanggil ke. Cipinang bro. Waktu itu. Ketemu kakaknya. Kok Kim Hong. Karena. Kan. Kakaknya Kok Kim Hong. Waktu itu juga. Memang part of. Masih aspek. Cuman. Di belakang lain. Sampai. Dia pengen tahu. Kenapa gue mau pindah gitu loh. Terus. Cewek-ceweknya anak aspek. Waduh. Begitu gue udah pindah. Abis gue itu. Dikata-katain ya. Waduh. Gila gue dikata-katain sepanjang game. Tapi ya gue ngerti lah maksudnya kan. Namanya orang kecewa bro. Dan. Banyak juga yang orang gak suka dengan attitude gue gitu loh. Gue pikir ya. That's being human. Manusiawi lah gitu. Nah itu. Terror-terror yang harus gue hadapi selama proses gue. Pindah dan sudah pindah. Ya. Dan setelah pindah. Gue kan cedera posisinya pas pindah. ACL gue putus yang sister Siti yang bercerita. Ya. It's not easy. One year. I have to bring up all my mental. Ya. Mentally ya. Untuk recover dari sesuatu yang tidak pernah gue jalani. Dan. Paradigma bahwa orang yang sudah. ACL. General Luther saat itu. Will never be. Ya. Come back again. 100%. Ya 100%. Dan gue pindah ke satu klub. Yang jadi rivalnya Aspak. Dan gue harus bisa ngalahin tim itu. Oh that's a lot of pressure. Dan final langsung ketemu 2006. Ketemu. Di final 2006 kita ketemu. Itu gue baru sembuh dari recovery gue. Setelah 6 bulan. Gue paksain main. Wow. Gue paksain main di final. And we lost. We lost from Aspak. Dan gue inget banget saat itu. Mereka mempercundangin gue banget. Setelah itu. Everybody go home. Kan ada break kan. Yes. I don't go home. Shoot. I on the court. Satria muda. Sport mall. Jadi saksi hidup. Semua orang yang disana. Mereka melihat. Gue. Berkeringat. Menangis. Berdara-dara setiap hari. Karena gue ngomong. Sebelum gue pensiun. I will be. S. Dari Aspak. Apapun yang terjadi. Gue patahin kaki gue. Gue patahin. Aspak harus tumbang. Everyday. And next year. And next year. We beat them. Dan setelah. I beat them. Wah itu luar biasa. Kita kalahin Aspak dulu di. Maaf ini. Oh ya cerita-cerita aja. Iya. Kita kalahin Aspak itu di. Turnamen pertama kali di Amung Rogo. Sebelum Amung Rogo itu. Jogja ya. Iya. Dari awal babak pertama. Hingga. Game ke quarter 4. Gue scoreless. 22 kali tembakan. Tidak ada yang masuk. Dijaga ketat banget. I remember this story. Yes. 6 menit. Menjelang akhir. 3 point gue jalan. 5 3 point. Beturut-turut masuk. Dan di sebelah. Itu kan. Ada cewek-ceweknya. Yang teriagin gue. And then. Gue kayak bikin movement. Kayak. Asyik. Moga-moga mereka masih enak. It's a story gitu. It's a story. Terus abis itu ketika menang. Gue pegang bolanya itu. Gue ambil kan. Gue kasih. Ke koki mo. Kalau ngesel. Kurang ajar banget. Gue kasih gini. Terus gue ngomong ke siapa ya. Gue bilang. Selama gue masih main. Aspak tidak akan pernah juara. Dang. Sebang saat itu gue bro. Makanya banyak orang gak suka sama gue. Dan gue berhenti di tahun 2011. 3 tahun kemudian 2014. Kalau gue gak salah. Aspak baru juara. Dari lu udah basket ngomong ternyata ya. Bukan. Kayaknya gue emang bajingan. Emang bajingan. Tapi gue bilang. Selama gue masih main. Aspak tidak akan pernah juara. Sebegitu. Sebegitu. Itunya gue kan dulu kan. Bahkan kan. Sempet. Waktu gue udah pindah Garuda Bandung. Aspak tuh harusnya deserve to be on final. But I beat him. Eh beat them. Di semifinal. Buzzer beater gue terakhir. They don't go to final. Dan sebenarnya mereka lebih deserve masuk ke final. Ada Andre Kayana. Oh. They more deserve. Andre Kayana pernah. Oh ya. Ada. Ada saat itu. Batam apa lagi. Bagus-bagusnya. Ada tiara. Oh enggak. Ada tiara di tempat gue. Cuman. Ya memang. Gak tau ya. Ya dari separt of the story gitu loh. Sampai akhirnya. Aspak kembali juara 2014. Saat itu Zaverius yang megang. Peranan kan. Kita udah pada cabut semua. Gitu sih. Ada lot of story. Lot of stories. Makanya gue seneng banget bisa dapet interview ini. Karena. Mungkin hal-hal kayak gini lu belum pernah ceritain. Di tempat lain sih. Iya nggak ada interview basket wah. Yang paling bagus. Interview basket mau kemana kita. Soalnya orang juga lupa. Gue sebenarnya udah ngikutin dari 94. Betul. Jadi gue makanya masih bisa punya memori tentang lu juga. Lu kan tau dari lu masih kecil. Iya. Sekarang udah bapak-bapak ya. Udah bapak-bapak. Karena malah lu seneng banget. Karena malah bisa dapat kesempatan ini. Thank you lu. Sama-sama. Dan of course. Terakhir sebelum kita ke pertanyaan cepat. Gue mau nanya lu. 2009. Iya. Dream Team juga itu sebenarnya. Mario. Sebenarnya. Kelly. Mas Loli. Loli. Yes. Lalu lu masih ada Mas Gagan. Agwe. Cokor udah menang. Itu apa yang terjadi dengan tim itu? Kalian nggak bisa juara dengan tim itu. Permasalahan utama menurut gue. Coachnya ganti. Oke. So, new coach. Waktu itu kita Kak Fahri ya. Ya. Kak Fahri itu waktu itu pas gue masuk Kak Fahri. We go to the final. We win on the tournament ngalain SM. Ya. Gue inget itu. Waktu di final itu. Angkle gue patah. Pas liganya. Kita cuma menang sekali. 2-1. I do the buzzer beater. After that. Pemain barunya datang. Mario datang. Loli datang. Banyak lah ya. Pemain bagus. Terus. Pelatihnya ganti. Asyik. Saat itu. Mungkin. Belum bisa handle egonya. Pemain di dalam. Pemain di dalam egonya gede-gede semua. Gede-gede semua. Aspak lah. Ibaratnya. Dan. Bukan gue meremehkan pelatih gue saat itu. The ego is bigger. Of course. Wah. Itu susah banget. Dan gue bisa ngerasain. Bahkan gue udah buang ego gue semua. Karena pikiran gue saat itu cuma satu. Almarhum Andre Mamuaya. Yes. Karena waktu itu gue bilang. Mas Andre. What do you want. Before. I quit. I want the championship. Okay. I shake the hand. I will give you the championship. But. After that. Can I leave this league. Karena gue tuh pengen berhenti bro. Gue main basket itu. Bukan pengen jadi atlet. Because I love the game. Uangnya berapa banyak sih brother. Gitu loh. I just love the game. Nah. Ketika. 2010. Mas Andre Mamuaya kecelakaan. Setelah game itu kita kalah. Di final apa di semi final. Gue lupa itu. Disitu gue berhenti juga basket. I never come back again. Gue gak pernah bikin any firewall. I just quit. Gitu. Nah. Menurut gue. Saat itu adalah. Pelatih kita sih sebenarnya harusnya. Waktu itu. Ya. Kita gak bisa bilang harusnya gitu. Ego nya. Pemainnya gede banget. Kita semua di dalam. Aduh. Susah sih bro. Susah sih. Gak bisa salahin siapa-siapa. Ya. It is what it is. Gitu. 2011. Benti basket. 2011 gue cabut kan. Sebenarnya 2010 akhirnya gue cabut. 2011 nya gue never come back again. Sampai orang semua bingung. Sampai net cancer datang. Melatih pelita aja. Oke. Nyari gue. Nawarin gue untuk main lagi. Gue bilang sorry coach. Eh. Banyak orang yang berpikir gue. Lebih interest ke entertain saat itu. Ya. Karena jadi artis. Padahal waktu itu gue berhenti. Bukan mau jadi artis. Waktu itu gue berhenti. Gue mau dagang. Layaknya orang normal. Bertahan hidup. Tapi waktu itu gue lagi ngumpulin duit. Ada yang nawarin. Film. Ya kenapa enggak. 5 cm? Ya. Oh itu yang terbaik. Gue ask double prize. Dia oke. Gue enggak pengen jadi artis juga. Ya kenapa enggak. Lu juga kalau ditawarin. Kalau lu enggak ada uang. Lu pengen cari modal. Yang adaannya itu. Ya. Let's go. Gitu. Tapi akhirnya gue kejebak disitu. Dan jebakan yang sangat menyenangkan akhirnya. I mean it's good. Making you money. But. But did you ever miss the game? No. Udah enggak sih. Gue udah enggak miss any kind of game. Even the adrenaline. Defense. Kalau gue masih miss. Semua aja kan. Main veteran. Tarkan. Yang berani bayar ya. Pasti gue lah Denny. Sorry basketball. Bukan gue enggak cinta lu. Gue seneng ketika gue memainkan lu. Memainkan bolanya gue seneng. Tapi be a part of that moment. I have my moment. Seburuk-buruk apapun. Orang bicara tentang momen gue. I live with that history. I read that. Write that. Yeah. Six championship. Dengan. Dengan perjalanan gue. Tapi. Doesn't mean I'm the best. There is a lot of players yang lain menurut gue. Better than me. Tapi. I step up. Yes. That makes the difference. And gue berani untuk take all the risk. Even though. Walaupun gue harus dibenciun oleh banyak orang. Doesn't matter. Young and wild. And be crazy brother. Asyik gue. Ngomongin. Baik yang lebih bagus dari lu. Pemain lebih jaris. Gue mau. Taruh lu on the spot. Lima pemain terbaik Indonesia. Basket versi Denny Sumargo. Susah. Kalau di jaman gue susah. Susah gue pasti akan. Milih lima aja. Gak enak. Susah. 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 Let's talk from point guard. Ya point guard. Perspektif ya. I have. Ali Bunimansyah. I have. I have Rinaldo. I have Mario Wussang. Tiga. Tanpa mendiskreditkan. Faisal. Karena Faisal waktu itu. Even Kiki Susilo. Pak Kiki Susilo. Masih. Kiki. Kiki before me. Yang gue masih ada di momen aja ya. Karena kan Faisal. After. Gue udah tiga tahun di Liga ya. Empat tahun lah. Ehm. Kelly. Belum ada. Di Liga. Point guard dulu ya. I have to choose ya. Choose for what nih. To win the game. Team versi lu aja. No no no. To win the game. Yes of course. Or to show time. Win the game. Win the game. Antara F Rinaldo sama. Mario Wussang. Ini versi gue ya. Versi lu. Bebas kalau versi lu. Ali Unimans ya. Kan lu bisa taruh. AF Rinaldo jadi point guard. And then. Ali Budi. Ali jadi. Budi jadi shooting guard. Budi kan combo guard. I go with. Fuck. Susah banget ya. Ternyata yang gini susah ya. Susah banget buat gue bro. Susah banget. Gue bisa sebutin langsung gue punya. Kalau lu. Siapa. Gue go with Mario. Budi. Dan Zoom. Ronnie Gunawan. And cacing. Anjir. Maaf ya gue bicara kotor ya. Susah banget ya. Hehehe. Karena gak. Susah. They have their own time. Of course. AF Rinaldo. Fuck. He's very good. He's very good. Floor general. Prime time nya. AF Rinaldo. Di adu sama Mario Usang. Berani gue adu. Berani gue juga. Berani gue adu. Cuma kan orang gak liat di prime time nya ya. I'm sorry. I have to go with the general. I have Rinaldo. For the point guard. Mario Usang. I love you. I have. But I have to go with this guy. Shooting guard. I will go to. Rico. Rico is one of the greatest shooter. Rico Hantoni. One of the greatest. I think. On shooting guard. He's the greatest. Menurut gue. Menurut gue ya. One of the greatest lah. Small forward. Yourself. Tuhan. Let me think. Let me think. Let me think. Small forward. I will go with packing day. I will go with packing day ya. That's a good pick. I will go with packing day ya. Packing day itu underrated. Dia underrated. Dia lost. Lost. Di dalam perjalanan aja. Power forward. Aduh. Ini ada. Loli. To win the game ya. Loli. To attack. But to defense. I not really. Sorry Loli. Attacking. Oh no. Nobody can stop. I will go to Wahyu lah. Mas Cacing of course. Center. I will go with Harry Swarzon. Oh. Almarhum. Harry Swarzon ya. At the prime time ya. He was. That's a good fight. That's a good fight. Hari bisa rebound. Bisa defense. He can do attack. Ada. Gue ada. Siapa lagi namanya. Ada Wahyu. Very good on defense. Blocking. Very good. Know how to play the game. Ronnie Gunawa is good. Ya. Tapi menurut gue Ronnie Gua. Akan lebih cocok main di empat daripada di lima. Because of sizing. Tapi. Wahyu lebih. Lebih. Lebih oke disana. That's a good pick though. Mas Inal. Rico. Tadi small forward nya. Peking Day. Cacing. That's a good fight sama Mas Harry. That's a good fight. Pelati cecep. Firmansyah. Yoi. Yoi. Okay try. Okay. Moment favorit lu. Most favorite moment in basketball. Rock. Gue tuh. Buat gue. Every moment di basketball is the best. Moment for me. Latihan. 8 jam sehari. Sabtu minggu gue di lapangan basket. I. My tears comes out. Yang gue sampe bingung. Gue ngapain. First time I came to. Basket. Di Jakarta. Orang-orang gak ada yang mau tidur sama gue. I make a lot of. Buzzer bitter shot. I make a lot of. Crazy things. Gue gak bisa. Satu aja yang lu paling inget gitu. Yang kayak. Wow. Yang kayak lu pas lu pulang tuh gak percaya. Wow. I just did that. Lu tau gak mau apa sebenarnya. Ini. Because. Gue udah ngalamin banyak sekali momen ya. Ya. The time I quit from basketball. Oh. That is the best moment. Yang pernah. Gue alamin. Dan berani gue lakukan. Karena quitting dari basketball. Is the hardest thing. Of course. Untuk semua orang yang love this game brother. Serius. Susah banget. Lu mau tanya tembakan apa. Tapi. Quit from basketball. Lu tanya semua pemain pro. Atau yang pernah main di jaman gue. Atau yang sekarang main. Is very hard. Because this game. Bring all of us. Bring a lot of heart. A lot of hope. Is too much buat kita. Kalau kita mau berhenti. Bahkan kita kadang-kadang berfikir. Kalau bisa kita selamanya di basket. Tapi. Being realized. Dengan kehidupan kita. Kita gak mungkin. Makan terus di basket. Ya kan. Semua orang punya jalannya masing-masing. Setelah itu. Ada yang tetap di basket. Ada yang harus pergi. Ada yang harus start. New life. Dan lain-lain. Ya. Itulah. Is the hardest moment. Buat gue. The best moment. Dan sekarang. Apakah lo percaya gue sekarang seperti ini. Dan lo kan lo liat. Gak lah. Gak lah. Gue gak percaya Rocky punya. Punya YouTube. Gue gak percaya lo married. Gue gak percaya lo sekarang jadi salah satu orang yang. Buat gue di basket. Sangat membantu memberikan jalan jembatan. Informasi. Dengan semua apa yang lo bikin. Eh. Gue kan support lo. Yes. From the first. Gue bilang. Jangan pikir tentang number. Yang lo lakuin more than number. One day people will remember you. As a person. Yang juga part. Kontribusi lo besar. Don't. Don't. Don't think about. Hate di luar sana. Karena it's just a matter perspective aja. Just keep doing what you love. I'm very lucky juga sih. Dapet support. Dari lo. Dari pemain-pemain. Dari tim. Dari manajemen. Gue beruntung banget sih. Bisa melakukan itu semua. Dan gue tuh. Emang pengen banget. Bantu anak-anak muda sih. Anak muda lo tau lah. Gue kayak. Seneng banget liat kayak Yesaya. Kayak Yuda. Kayak Arigi semua. Derek Michael. Semua bisa sukses tuh. Eh. Kenapa pay that with money. Iya. Sekarang mau peran siapa. Bikin YouTube. Penonton kecil. Duitnya juga gak gede. I bet you. Kalau lo bisa dapet 10 juta. Satu bulan di channel lo. Gak akan. Gak akan. Makanya. Gue pemain YouTube. Gue tau. Iya. Tapi apa yang lo lakukan. Ya. Because you love it. Gitu loh. Ya mungkin. Bagaimana caranya sekarang. Lo bisa. Apa. Gabung. Bisa be a part of. Dari. Kita punya komunitas. Karena yang pastinya kan. Biasalah. Namanya komunitas. Tapi komunitas gue luar biasa sih. Komunitas gue. Time out geng. Namanya itu luar biasa. Mereka selalu support gue. Gila subscriber gue. Pokoknya semua. Setia semua lah. Liganya lah rangkul. Amin. Kita yang ditunggu-tunggu. Liganya rangkul. This guy. Potential. Rangkul. Develop together. Karena. We need to be united. Amen. Ya. Karena kita mau besar. We need to be united. Bener sih. Gitu. Kalo lu mau berantem nanti. Kalo udah united. Ya. Setelah united lu berantem deh. Belum united udah pernah berantem ya. Kurang bagus ya. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Untuk semua ceritanya. Bener berharga banget sih. Thank you for listening. Yes. So once again thank you so much guys. Jangan lupa untuk selalu. Support. Denny Semargo. Eka. Pada basket sombong. Untuk ngampir ke channelnya. Kalian semua pasti fansnya dia lah. Thank you so much. Thank you so much guys yang udah nonton. And we'll see you guys again next video. Peace out everybody. Thank you. Peace. 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 Peace.